Intro Hadirnya pasar murah yang dilaksanakan dinas perdagangan wanperindustrian di Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan menjadi kesempatan bagi warga berbelanja berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih efisien dibandingkan di pasaran. Terlihat pembagian paket sembako dipenuhi warga bahkan mereka saling berdesakan ingin mendapatkan bahan pokok tersebut. Puluhan warga dari berbagai wilayah di Banjarmasin serbu pasar murah yang dilaksanakan dinas perdagangan wanperindustrian di Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan Baisukan Senin 29 Mei 2023. Hadirnya pasar murah ini merupakan kesempatan bagi warga untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih efisien dibandingkan di pasaran. Terlihat pembagian paket sembako yang berisi 2 liter minyak lama kuan 2 kilo gula pasir dipenuhi warga. Bahkan mereka saling berdesakan ingin mendapatkan bahan pokok tersebut. Rusdiani, salah seorang warga Basiri Selatan, Weta Kwan di Prima TV mengaku bersyukur adanya pasar murah ini hingga bisa menukar bahan pokok hanya membayar 25 ribu rupiah. Sudah mendapatkan 2 liter minyak lama kuan 2 kilo gula pasir. Suksidi dari pemerintah bulah berapa ribu jahat tadi bu? 39 ribusnya. Aturannya berapa jar harganya bu? Kalau dipasarannya? Aturannya 64, 64, suksidi 225, bisa 39. Bu ini gimana menurutkan sebagai masyarakat sangat membantu lah bu? Bagus, sangat membantu masyarakat. Ini kan kurang daripada dipasar. Dipasar kan bulah 14, sedangkan disini berapa? Berarti pian cukup mengeluarkan uang 39 ribu tadi bu lah? Dapat apa aja nih bu tadi bu? Mula 2 kilo. Nggak? Minyak 2 liter. Nggak, oke. Cuma enak. Warga dari mana bu? Basiri Selatan. Basiri. Dapat informasi pasar murah dari mana bu? Dari murahan. Sementara itu Norkia, warga Basiri Selatan menyatakan harga hintalu di pasar murah hanya 55.500 rupiah seraknya, isi hampir 2 kilo. Dibandingkan lawan harga di pasar, jauh lebih murah di pasar murah ini. Warga mana pian? Basiri. Basiri. Inge. Mencarai lah. Bu, ini pian nukar rintalu nih di pasar murah bu lah. Berapa jar bu harganya nih bu? 55.500. Ini berapa rak pian nukar nih bu? 5. 5 rak bu lah. Nah inge. Tapi biasanya berapa nukar per kilo bu kalau di pasar? 30. 30. Inge. Pian selaku masyarakat kayak apa dengan adanya pasar murah ini bu? Menurut pian sendiri bu? 6. Iya lah, inge. Saat pembantu lah bu lah. Iya, pembantu. Ini pian tau informasi ada pasar murah ini dari mana bu? Mungkin bu? Kereka wanan. Kereka wanan bu lah. Inge. Ini harapannya kayak apa bu dengan adanya pasar murah ini? Terus dilakukan kah atau apa mungkin bu ke depannya bu? Nisa salah seorang warga lainnya menyatakan harga daging ayam potong hanya sekitar 70 ribu rupiah 4 ikungnya. Harga ini tentunya salah telah membantu warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harganya terjangkau. Berapa mu? Dapat belinya nih? Berapa? Rupan 70 ribu rupiah. Kalau dibanding di pasar? Hah, harganya miring pak. Sebenarnya. Jadi sangat membantu ya bu? Iya. Maunya bu, ke depannya ada lagi kah? Ada. Harapannya ada lagi? Iya. Mudah-mudahan ada terus. Sangat membantu. Biaus! inclized. Biaus! 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 Terima kasih.